Jika beberapa pemain sinetron dunia terbalik masih asik menikmati waktu libur akhir tahun, pemandangan berbeda justru terlihat dari lokasi syuting sinetron tukang Ojek Pengkolan yang sudah memulai aktivitas syutingnya di hari pertama tahun 2018 kemarin. Bahkan ada yang istimewa karena syuting hari pertama di bulan Januari 2018 ini bertempatan dengan syuting yang ke seribu episode sinetron tukang Ojek Pengkolan. Di hari pertama 2018 adalah hari spesial buat kita. Karena hari ini adalah episode seribu. Episode seribunya T.O.P. di awal 2018. Semangat baru, harapan baru. Mengawali tahun 2018 dengan menjalani syuting yang sudah memasuki episode ke seribu, geliat aktivitas dari para pemain juga kru tak bisa ditutupi. Melihat hal ini, Dewi Oktaviani, si pemeran laras bersama Salsa Bila, pemeran Desi, sengaja berkeliling lokasi syuting untuk berbagi kebahagiaan karena sinetron yang mereka bintangi berhasil merembus seribu episode. Bagaimana perasaannya di awal tahun ini, kita udah menginjak seribu episode? Alhamdulillah, perasaannya seneng, bahagia, gembira, dan ini memang suatu keberkan untuk kita bareng-bareng. Perasaannya udah menginjak seribu episode? Wah, seneng banget. Ya, mudah-mudahan lancar terus, sampai tiga ribu. Amin. Lebih deh, tiga ribu deh. Sampai deh, bang ya. Makin sangat kan? Yang pasti perasaannya gimana deh? Seneng banget, Alhamdulillah, ya Allah. Kita masih dipercaya sampai seribu episode. Mudah-mudahan sampai lima ribu episode, sepuluh ribu episode. Amin. Amin. Mudah-mudahan lancar. Kalau aku udah dua kali lebaran di sini, udah dua kali ulang tahun. Semoga tahun ini juga aku masih tetap di sini, ulang tahun di sini, lebaran di sini. Tahun baru depannya juga masih di T.O.P. Amin, amin. Ya Allah. Deg-degan sih juga sama, deg-degan. Karena kan kita yang gak dari awal aja sempat ngikutin naik turunnya gitu kan. Ntar kalau sampai seribu terusin lagi deg-degan juga, ntar lokal gimana gitu. Tapi so far seneng sih. Ya semoga sih aku berharap di episode seribu ini, bisa bener-bener bikin miracle buat T.O.P. Bisa naik, makin naik lagi, makin baik lagi. Dan yang pasti ceritanya juga makin seru, makin fresh dan ya pemirsa makin menunggu-nunggulah T.O.P. Kebahagiaan bisa menembus seribu episode juga dirasakan oleh Fahmi Bo yang ikut membintangi serial tukang ojek pengkolan. Bersama teman-temannya, Fahmi langsung pergi ke pasar yang lokasinya tidak terlalu jauh dari lokas syuting untuk berbelanja jengkol, ikan asin, hingga petai dan cabai yang akan mereka masak untuk santap malam mereka. Lantas, seperti apa keseruan saat Fahmi Bo berbelanja ke pasar tradisional? Malam ini, gue sama teman-teman mau makan jengkol sama petai, ikan asin, sama sambal. Sekarang kita udah di tengah-tengah pasar, kita mau belanja, kita mau masak sendiri, kita mau makan bertiga. Pemirsa Intense, lihat tuh, jengkolnya bagus-bagus banget. Yes, ternyata bisa ditawar sekilo 15 ribu. Aku suka ikan ini nih, sepat. Ini berapa? Se-ini. Berapa? Soalnya 5 ribu, berapa biji? Berapa biji? Se-on. Sepuluh? Yaudah, beli satu-on aja. Soalnya. Ya, biar cukup uangnya. Ikan asin udah dapet, sekarang tinggal beli petai. Kita cari petai. Ini saya mau beli 5 papan. Tapi pilih yang bagus-bagus. Udah ada ikan asin, udah ada petai, udah ada jengkol, udah ada cabai. Hari-hari Fahmi yang banyak dihabiskan di lokasi syuting, membuat dirinya terbiasa mandiri. Usai belanja, segala kebutuhan untuk makan malamnya, ia pun langsung memasak semua belanjaan yang sudah dibelinya, mulai dari jengkol, pete, sampai ikan asin, semua digoreng sendiri. Sampai akhirnya, semua masakan yang sangat sederhana itu, menjadi lebih nikmat dengan sambal ulek yang makin menggugah selera makan. Maka seperti inilah suasana juga kebersamaan Fahmi dan teman-temannya, saat bisa makan malam bersama di tengah rasa syukur mereka atas pencapaian sinetron tukang Ojek Pengkolan. Ini petai sama jengkol udah dicuci bersih. Kita mau goreng. Kalau nggak keren, mending nggak matangnya, nggak mata. Kita tunggu sampai layu, sampai layu, petainya juga sampai benar-benar matang sama jengkolnya, baru kita angkat, terus kita goreng ikan asin. Pemirsa, jengkol nyari seanggut, untung Pamebo, cepat, tanggap, dan siaga. Kita sekarang menunggu sambal, ikan asin digoreng, sambal udah jadi, jengkol udah jadi, tinggal menunggu nasi, termah. Oke? Oke. Masakan udah jadi. Ikan asin, jengkol, petai digoreng, sambal. Uff, mantep banget. Nikmat lah ya. Yaudah Pamebo Senten, sekarang kita mau makan dulu ya. Ya Pamebo Senten, puas banget, seru banget makan malam ini. Gugas ya? Gugas ya. Habis. Dekan asin habis, jengkol habis? Semuanya habis. Ya, malam ini bener-bener gue seneng banget, soalnya apa? Ini lain daripada yang lain, kita belanja sendiri ke pasar, masak sendiri, terus kita makan sendiri ya, kita rasakan sendiri. Dan ini bener-bener satu kenikmatan yang tiada tarah. Kenikmatan. keberhasilan sinetron tukang ojek pengkolan yang berhasil memasuki episode keseribu, lantas bagaimana dengan hubungan Fero Walandau dan Susan Same yang sudah semakin dekat. Benarkah kedua keluarga telah merestui hubungan mereka ke jenjang pernikahan? Momen tahun baru kemarin juga dimanfaatkan oleh pasangan kekasih, Fero Walandau dan Susan Same untuk berkumpul bersama keluarga Fero. Wah, kebayang dong, kalau sudah berkumpul bersama keluarga, pasti juga nyangkut, ngobrolin seputar masa depan hubungan mereka. Hmm, sudah siap belum ya? Fero dan juga Susan disuruh untuk segera menikah. Sampai jumpa di video selanjutnya.